Berapa biaya yang kalian keluarkan hingga akhirnya kalian bisa lolos di UGM? Oke, berarti kalau belajar sendiri sehari belajar berapa lama? Pesan untuk kalian di 3 tahun lagi. Silahkan lihat video ini 3 tahun lagi ya. Hari ini aku bakal nanyain kira-kira anak UGM tuh sehari belajar berapa jam? Dan kira-kira habis duit berapa buat mereka bisa tembus di UGM? Langsung aja kita tanyain. Oke, sama siapa? Aku Aisyah Rahmalia. Aisyah, sama? Sinta. Sagita. Sagita? Aku inget Sagita tuh kayak orkest tau gak sih? Tau kan? Iya. Sagita, asal luli. Oke, sama siapa? Halo, aku Diva. Nama saya Ibnov, Ahmad Rizky Noval, mas. Oke, panggilannya? Noval. Oke, Noval. Berapa biaya yang kalian keluarkan hingga akhirnya kalian bisa lolos di UGM? Aku up to 13 juta sih. Soalnya aku intent. Oh, oke, oke. Apa aja tuh berarti? Les, terus apa lagi? Les, terus ada les yang online sama daftar UTPK. Kalau kamu les gak? Iya. Habis berapa? Up to 15, soalnya lesnya double. Sekitar 500 ribu-an sih. 500 ribu, itu apa aja? Buat pendaftaran, terus ngurusin berkas-berkas kayak gitu. 500 ribu, bisa lolos UGM? Iya. Berarti gak les? Enggak. Enggak, oke. Kamu berapa? Aku nal rupiah, karena aku lewat SNM ya, guys. Berarti perjuangannya selama sekolah ya? Iya. Totalnya 325 buat masuk UTUL. 325 aja. Enggak ikut les? Ikut. Berarti gak 325 dong? Iya, enggak lebih-lebih itu. Lebih. Tapi kan karena online jadinya agak mangkas darah gaji. Berapa? 2 juta. 2 juta. Masuk UGM tuh? Cuman 300 ribu. 300 ribu? Iya, benar. Udah lolos? Udah lolos. Enggak les, lain segala macam? Enggak, cuman belajar itu sendiri. Sendiri? Benar. 300 ribu? 300 ribu lolos. Oke, berarti kalau belajar sendiri, sehari belajar berapa lama? Ngikutin jam intensi. Udah itu doang, gak belajar lagi di rumah? Enggak. Berapa jam berarti? Dari jam 8 sampai jam 3. 8 pagi sampai? Jam 3 sore. Eh, kamu? Biasanya kan pulang sekolah langsung lanjut les ke GO sampai mahrib, terus nanti les private sampai jam 9. Enggak meledak otak kalian. Cuma sekitar 3 jam sih. 3 jam? Sumpah? Iya. Enggak berjam-jam gitu? Enggak, kan capek. Terus kamu berapa jam? Aku 5 jam sih, tapi itu aja pakai jeda-jeda gitu loh, jadi enggak 5 jam langsung belajar terus, jadi ada jedanya gitu. Teknik podomoro ya? Iya. Podomoro. Eh, pomodoro! Podomoro. Sehari itu bisa 2 sampai 3 jam doang, kalau buat utul. Enggak belajar lagi? Enggak. Itu biasanya ngapain 2-3 jam? Cuman, ya hari ini belajar TKA, hari selanjutnya belajar yang lain. Gitu-gitu aja. Tapi gitu terus? Gitu terus aja, ulangin. 2 jam aja, Mas. 2 jam doang? Betul. Itu udah summer last-nya itu? Iya, udah summer last-nya. Karena online-nya? Iya, betul. 2 jam. Bisa tuh masuk UGM 2 jam? Bisa, bisa. Yang penting ada niatan dalam diri kita, selalu semangat. Insya Allah UGM kita dapatkan. Jawaban mabak. Pesan untuk kalian di 3 tahun lagi? Semoga bisa bertahan sampai lulus ya, Mas. Masuknya gampang, semoga keluarnya juga gampang ya. Silahkan lihat video ini 3 tahun lagi ya. Apakah pesan kalian terwujud atau tidak gitu? Oke, semoga ya. Belajar yang rajin dan jangan banyakan masuk organisasi. Oke, lihat ya. 3 tahun lagi lihat video ini lagi ya. Apakah kamu jadi petinggi di organisasi? Oke, yang punya UGM di blacklist aja. Semoga sih masih bisa survive. Semoga masih bisa survive ya. Karena masuk UGM tuh lebih gampang daripada keluarnya. Betul. Itu pesan. Semoga konsisten belajar dan tujuan untuk membahagiakan orang tua. Serta membahagakan dong harusnya. Jawaban mabak. Tentunya semoga diriku ini tetap jadi diriku yang seperti sekarang. Tidak kenal lelah. Selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Dan semoga bisa istiqomah kayak gini terus, Mas. Kita lihat ya. 3 tahun lagi. Dia seperti apa. Nanti 3 tahun cek video ini ya. Oke, Kak. Siap. Ada yang bimbel. Ada yang enggak. Tapi yang jelas ketika kalian pengen masuk di sebuah perguruan tinggi yang kalian pengen. Ya kalian harus berjuang, Cuy. Berjuang itu enggak ada kata lelah. Gitu aja. Aku Daniel Gisa Dewa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan... See you. Bye-bye. Udah. Aku dulu enggak les masalahnya. Lebih keren. Enggak. Beruntung. Oke, sekarang kalau udah biaya, aku mau tanya lanjutannya ini. Aduh, aku lupa. Bentar. Oh ini. Sama siapa? Selamat. Bentar, bentar. Enggak usah grogi. Sama siapa? Udah enggak usah dipikir. Aduh, apaan? Dua, tiga.